3, 2, 1 Nah, lihat teman-teman Automatic Transfer Switch Nah, disini saya akan menjelaskan Bagaimana cara kerja dari ATS ini Ini adalah ATS merek CAFF Teman-teman bisa order di Toko-toko online ya, silahkan banyak Dijual disana, ya murah lah Untuk kelas rumahan Nah, bagaimana cara kerjanya Sebelum ke cara kerjanya, disini saya akan Jelaskan dulu, alat apa aja yang ada Disini, nah disini Ada MCB, MCB ini Adalah MCB untuk yang Dari PLN teman-teman Atau main powernya Jadi nanti power dari sini Selalu on menyalah Jadi, karena ini adalah main power Dari PLN, maka Akan terus menyaplay ke beban Disini ada MCB juga, MCB ini Nanti untuk pengaman Dari genset, jadi saya contohkan Disini adalah supply Dari PLN, disini Adalah supply dari genset Dan disini ada satu buah lampu Lampu ini saya contohkan nanti Untuk ke instalasi rumahnya Teman-teman, jadi jika lampunya Menyala, instalasi rumahnya Bertegangan, contohnya kayak gitu Jika mati, berarti Setelah rumahnya mati Tidak ada tegangan Dan disini Di ATS-nya ada main power Ada backup power Yang dimana main power ini adalah Untuk dari PLN Saya khususkan disini dari PLN Yang backup power dari genset Atau dari inverter Atau dari baterai Silahkanlah, terserah teman-teman Yang penting ini adalah Supply backupnya Disini ada indikator A dan B A ini adalah indikator untuk main powernya Dan ini indikator untuk backup powernya Dan bisa auto dan bisa manual Dan disini ada aux kontaknya Ini biasanya untuk payload lampnya Yang biasanya dipasang di panel-panel itu Sering digunakan ini Tapi disini saya belum menggunakan Untuk aux kontaknya Next video saya akan membahas lebih lanjut Mengenai aux kontak ini Sekarang saya akan jelaskan dulu Cara kerja dari ATS ini Berhubung sudah saya rakit Teman-teman bisa cek wiringnya saja Di komentar yang sudah saya pin ya Silahkan diunduh saja Silahkan teman-teman bisa praktikan secara langsung Seperti ini Karena tidak jauh beda Pasti rangkaiannya seperti itu Oke sekarang saya akan coba Jalankan si ATS ini Bagaimana cara kerja dari Main power dan backup power ini Yang pertama saya akan nyalakan dulu Yang dari PLN Yang dari main powernya Nanti berhubung disini Posisinya lagi di backup power Nanti akan berubah langsung ke main power teman-teman Bisa dilihat nih Lihat 3, 2, 1 Nah lihat teman-teman Ketika posisi dari PLNnya ada tegangan Istilahnya masa play terus lah Menandakan bahwa Bebannya menyala Ini beban adalah instalasi rumah ya Jadi instalasi rumah ini menyala Karena masuk beban ke sini Dan Indikator A ini Menyala Menandakan posisinya sekarang dari Main power Dan apabila Tegangan gensetnya menyala Dari sini teman-teman Saya contohkan disini Tegangan genset ya Masuk Tidak akan terjadi apa-apa Atau istilahnya ma Tidak akan terjadi bentrok lah gitu Kenapa karena sudah disetting Di dalam ATS ini Jadi Istilahnya mah benar-benar aman lah Tidak akan terjadi apa-apa gitu Kita buktikan ya Disini sudah ada tegangan Contohnya Nih lihat Menyalakan Ini sudah ada tegangan dari genset Contohnya ya Kita coba on kan Nah Tidak terjadi apa-apa teman-teman Lihat Disini sudah masuk Tegangannya disini juga sudah masuk Walaupun masuk ke ATS ini Tegangannya Tidak akan terjadi bentrokan Atau tidak akan terjadi trip CMCB nya Kenapa Karena sudah ada di settingan Di dalam ATS nya Aman gitu Nah saya contohkan disini Si PLN nya tiba-tiba padam listrik Teman-teman Jika terjadi pemadaman listrik Otomatis kan Instalasi rumahnya mati Supaya tidak mati kan harus ada Supply backup dari genset Saya contohkan saja disini Genset nya tiba-tiba auto star gitu ya Supaya teman-teman pada paham Jadi si genset nya disini auto star Ketika PLN nya padam Karena disini saya khususkan Hanya untuk membahas ATS saja Atau automatic transfer saja Tidak dengan Automatic star genset Karena saya tidak punya genset nya Oke jadi sekarang Contohnya nih Supply dari genset sudah on Contohnya sudah on ya Atau nanti tiba-tiba auto on star lah Untuk genset nya Dan MCB nya disini Kita off Menandakan bahwa PLN nya Tidak ada supply tegangan Apa yang terjadi Lihat teman-teman 3, 2, 1 Nah lihat teman-teman Ketika PLN off Disini ya tidak ada tegangan Disini juga tidak ada tegangan masuk Dari PLN sini Ini langsung membackup dari genset Teman-teman Langsung men-supply ke Instalasi rumah Atau selesai rumah Tadi yang tadinya Instalasi rumah nya mati Ketika PLN nya padam Maka nanti akan langsung disupply oleh genset Sehingga Instalasi rumah nya tetap menyala Dan disini Untuk perubahan Togel nya Eh bukan togel ya Yang merah ini Ya inilah switch nya Jadi dari main power Pindah ke backup power Menandakan disini Tegangannya dari genset Dan disini Perhatikan teman-teman Yang instalasi rumah ini Seolah-olah tadi Tidak ada kedipan ya Tapi sebenarnya Ini ada kedipan teman-teman Ya walaupun Seolah-olah HTS ini Benar-benar Automatic transfer Secara auto Tapi Sesungguhnya disini Terjadi Mati dulu Walaupun beberapa Saat lah Pasti mati dulu Karena apa? Karena ini bukan UPS UPS beda lagi Karena ini hanya HTS biasa HTS masih Manual ya Istilahnya manual di dalamnya Jadi pasti ada perpindahan switch Teman-teman Jadi teman-teman Walaupun memakai komputer Di dalam rumah Tetap aja Nanti pasti akan Terjadi shutdown Si komputernya Jika pengen komputernya Teman-teman Tetap menyala Ya pakai low UPS Bukan seperti ini Nah sekarang Kita akan coba lagi Bagaimana Jika si PLN-nya Tiba-tiba Menyala kembali Teman-teman Maka nanti akan langsung Berubah ke main power Kesini Karena ya Paling utamanya Adalah dari PLN Jadi prioritas utamanya Adalah PLN Oke kita coba Onkan MCB-nya 3, 2, 1 Nah lihat Maka akan otomatis Instalasi rumahnya Disapply lagi oleh PLN Dan dari gensetnya Disini Tetap Menyala Atau Automati lah Terserah teman-teman Jadi walaupun disini Gensetnya Menyaplay Akan aman Di ATS Seperti itu Tadi lihat ya Seperti tidak ada Kedipan Padahal disini Ada kedipan Bisa dilihat lah Sama mata teman-teman Seperti itu Nah jadi ATS ini Untuk sekelas rumahan Sudah bagus ya Karena disini Mencapai 63 ampere Untuk Kekuatannya Jadi Kalau rumahan yang 2.200 volt ampere Nah Kuat lah Sampai 3.500 juga kuat Karena disini Sampai 63 ampere Tapi kabelnya Harus disesuaikan ya Jangan kayak gini Kalau ini kan Saya hanya pembelajaran Jadi hanya memakai Kabel yang 0.75 Kalau teman-teman Minimal 1.5 lah Untuk di rumah Nah pasti teman-teman Juga ada yang Bertanya Ini kalau Supaya aman itu Harus pakai Jedak waktu Pakai timer lah Supaya Ada jedanya Ke instalasi rumah Gitu kan Pasti banyak yang komen Seperti itu Nanti saya akan coba Rakit seperti itu Teman-teman Karena disini Saya bahas dulu ATS nya Selanjutnya Kita pakai timer Kita pakai pilot lem Dan langsung ke kontaktur Juga bisa Kita akan belajar Bareng-bareng Silahkan teman-teman Simak saja Di channel Teknik Listrik Oke Mari kita coba lagi Supaya teman-teman Merasa lebih puas Gitu Oke Ketika PLN Padam Maka yang terjadi Yaitu 3, 2, 1 Nah otomatis Nge-backup Dari genset nya Langsung menyala Instalasi rumah Terus menyala Jika PLN nya Menyala kembali Maka akan terjadi Kembali lagi Ke main power Yang A Menyala Ini supply nya Sekarang dari PLN Walaupun genset nya Menyala terus Atau genset nya Bisa dibikin auto stop Terserah teman-teman Menandakan disini Untuk bebannya Terus-terusan Menyala Nah Kayak gitu teman-teman Ini cocok bagi yang Di pedalaman ya Yang sering mati listrik Jadi segitu Mudah-mudahan bermanfaat Dengan apa yang saya jelaskan Jangan lupa Wiring nya bisa di download Di komentar yang sudah saya pin Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Sampai jumpa di video saya